Yang saya hormati ibu-ibu yang luar biasa yang selalu sehat walafiat menyiapkan konsumsi subuh berkah. Saya sampaikan pertama ini dan akan dilanjutkan pada penyampaian pada Jumat sebelum Jumat sebentar bahwa insya Allah Jumat depan konsumsi kopi ngaji sangat kita harapkan dan bisa bertambah lagi karena jamaahnya akan bertambah dan bisa kita katakan membludak karena kita dari yayasan dari jamaah Masjid Agung akan melaksanakan gerak jalan bersama seluruh keluarga jamaah dan seluruh keluarga besar yayasan dari salam serui untuk kita jalan bersama, jalan pagi kurang lebih jam 6 kita start dan itu akan diikuti oleh anak-anak sekolah kita dari TK, MI, MTS, dan MA kalau TK itu kurang lebih mungkin 200 anaknya, muridnya kemudian dari MI lebih lebih 500 orang, kalau MTS tidak mencapai 200 hanya 180-an kalau MA ya kurang lebih 100 dan kita perkirakan itu insya Allah kurang lebih 1.500 peserta gerak jalan bersama, mudah-mudahan ini memberikan nuansa baru bagi kita semua dan tidak ada niatan lain kecuali semuanya membawa berkah untuk kita semua terutama yang berniat untuk menyumbang konsumsinya jadi minima ada konsumsi tambahan bagi kita, kita saling memberitahu teman-teman kita mudah-mudahan ada tambahan konsumsi kacang hijau dan insya Allah akan kita minta pengawalan dari Polres, kepolisian kemudian anak ringku dua itu adalah anak-anak teramping kita dia yang sandaru salam, kemudian kita peserta jalan bersama, jalan sehat bersama kemudian anak-anak kita di belakang, anak-anak santri kita itu kalau dia tidak bisa jalan bersama dengan kita nanti di mobil untuk apa namanya, terbananya jadi itu jaman sekalian yang setengah kita harapkan kebersamaannya jadi kita bisa memberitahu keluarga kita masing-masing akan kita melaksanakan gerak jalan bersama jadi kebetulan tahun ini PHBI tidak melaksanakan gerak jalan biasanya didahului apa namanya pelaksanaan hari-hari besar itu gerak jalan maka insya Allah kita dari yayasan untuk dari jamaah masyarakat agung untuk melaksanakan itu jadi ini tambahan informasi kepada jamaah dan terkhusus untuk konsumsi ya itu tetap bersemangat dan tetap kita harapkan tambahan konsumsinya dari kita untuk kita ya jadi itu saja Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati dan insya Allah kita berdoa supaya Allah tetap memberikan kita kesihatan, kekuatan lahir batin sehingga apa yang kita rencanakan dan semua yang baik yang kita rencanakan mampu kita wujudkan dengan kebersamaan kita dan selanjutnya mari kita baca doa makan sama-sama untuk kita nikmati berkah yang disiapkan oleh Ibu kita yang sangat setia dan luar biasa dan kita doakan sekali lagi doakan terus supaya senantiasa rezeki yang diberikan Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan selamat hidup kita semua Allahumma barik lana bima rasa kotana wakina azab an-nar subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatu bilai wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali ke studio 6 Metro TV sila terima kasih